Bagian 9 Rumah Kosong Mungkin hasrat dalam hati tak akan pernah terwujud Entah apa yang terpikirkan Niyah saat ini Bahkan untuk melangkah pergi pun terlalu sulit Tak tahan rasanya menghadapi dunia ini Terlalu kejam dunia memperlakukannya Niyah berlindung di balik bilik kecil ukuran 2x3 Ditemani temaram lampu 5W berwarna kuning Menggantung di sudut kiri atas kamar Di sekelilingnya banyak sarang laba-laba Jelas terlihat bahwa kamar ini tidak pernah sama sekali dibersihkan Setiap sudutnya banyak kotoran cicat Dan permukaannya penuh debu yang menempel Niyah mengintip keluar ada sedikit lubang kecil Ah, bukan sedikit Tapi ada banyak lubang di kamar ini Terlihat di luar sana sangat gelap Niyah ingin sekali segera meninggalkan tempat ini Tapi ia tidak yakin Di luar sana aman buatnya Niyah mengedarkan pandangannya di sekeliling ruangan Tampaknya tripleks dinding kamar banyak yang sobek Dan tak pernah tersentu cat Jelas terlihat pemilik rumah ini pastilah bukan orang yang mampu Ruangan segi 4 ini terasa semakin sempit Dadanya mulai sesak memikirkan jika semalaman harus di tempat ini Niyah mencoba menenangkan diri Duduk di atas kursi yang mirip kursi usang sekolah Tersimpan di gudang Suara gemereta kayu dari kursi ini menandakan benda ini sudah reot Niyah berusaha duduk dengan imbang Karena takut kursi ini akan patah menopang berat badannya yang tak seberapa itu Niyah menyandarkan kepalanya di atas meja penudupu dekat kursi tadi Meja yang layak disebut meja karena masih memiliki 4 kaki Selebihnya reot dan hampir tumbang Dengan hati-hati ia telungkupkan kepalanya di atas meja itu Ingin rasanya menangis Tapi ia merasa itu tidak berguna sekarang Apakah mungkin karena 2 hari terakhir ini ia sudah memutuskan untuk tidak melakukannya Atau memang air matanya sudah kering Bahkan rasa sakit dan perih di hati seakan hanyalah ilusi Hampah, kosong dan entahlah tak mampu ia ungkapkan Niyah tersentak Entah mimpi apa Ia melirik jam tangan yang bertengger di lengan kirinya Jam tangan pemberian Reza Jam itu sudah menunjukkan pukul 2.15 dini hari Artinya ia harus mulai berjalan ke rumah Anita Jika situasi sudah aman Di luar sana masih samar terdengar suara beberapa orang laki-laki Yang mungkin masih melakukan pengejaran padanya Niyah menunggu sampai keadaan benar-benar sepi Setelah memastikan tidak ada lagi suara-suara dari luar Perlahan ia meninggalkan kamar tadi Melangkah pelan keluar dari sana Gelap sekali di luar Hati-hati ia mengijakan kaki pada lantai papan yang rapuh karena dimakan rayap Suara derit papan perlahan berbunyi Ia berandai punya ilmu meringankan tubuh Agar langkahnya tetap terdengar sama sekali Tapi apa boleh buat Lantai papan itu sudah sangat rapuh Dan paku yang merekatkan papan pada balok penyangga Banyak yang terlepas Sehingga sulit sekali menghindari suara riuh papan Saling bersinggungan Benar-benar memancing perhatian Matanya awas memperhatikan sekitar Satu persatu anak tangga ia lalui Meskipun sangat gelap Ia berusaha untuk melangkah pasti menuruni tangga Pada anak tangga terakhir Ia mempercepat langkahnya Tujuannya pasti Ke rumah Anita sahabatnya Yang tak jauh dari tempat ini Ia sudah menghubunginya sejak tadi Dan kebetulan Orang tuanya keluar kota untuk beberapa bulan Di rumahnya hanya dia dan kakak lelakinya Yang sibuk bekerja sebagai dokter Di sebuah rumah sakit ternama Jadi ia tidak perlu khawatir Akan ditolak di rumah itu Mia menyusuri lorong kecil Hanya mengendalkan senter dari HP jadul Nokia Tanpa kamera miliknya Itu pun terlihat tanda baterainya Mia mulai kedap-kedip menandakan sebentar lagi akan padam Rasa takutnya sudah hilang Karena ia yakin orang-orang yang mengejarnya Sudah mencari di tempat lain Mereka tidak menyangka Kalau Mia akan bersembunyi di sebuah rumah tua Yang menurut masyarakat sekitar angker itu Mia meraba-raba jalan yang ia susuri Hujan kecil semalam membuat jalan sedikit agak becek Sampai di tikungan terakhir Ia sudah dapat melihat rumah mega sahabatnya Rumah bercat putih bersih Berlantai dua terlihat sangat sepi Pekarangannya luas Dan terlihat dua mobil terparkir Di balik pagar besi warna keemasan indah sekali Perlahan ia mendekati pagar besi yang sangat tinggi itu Dengan cepat ia mengirimkan pesan singkat kepada sahabatnya Pemilik rumah itu Pasti dia sudah gelisah menunggunya sejak tadi Mia melarangnya untuk menelponnya lebih dulu Takut jika suara HPnya terdengar orang yang mengejarnya Cepat masuk Hanya itu yang diucapkannya Kemudian menarik tangan Mia menyusuri teras belakang Mereka masuk lewat pintu belakang Anita menarik tangan Mia dengan kuat hingga terasa tubuhnya sempoyongan Mengikuti langkah sahabatnya itu Ia heran Mengapa rumah semewah ini begitu gelap Mia terus mengikuti langkah nita sahabatnya Menyusuri teras belakang rumah Walaupun gelap Tapi remang cahaya lampu dari pekarangan rumah Sedikit menolong pandangan Untuk dapat melihat lorong teras belakang Rumah ini begitu cantik Ubinnya terbuat dari marmer bermotif bunga berwarna abu Ada tembok setinggi dada orang dewasa Di tepi ubin teras itu sehingga jika berjalan membungkuk Orang luar tak mampu melihat isi dalam rumah Mia tidak mengerti kenapa nita seakan menyembunyikan kedatangannya Bukankah tidak ada orang di rumah itu Bahkan sempat ia melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan jam 3 dini hari Mia, percepat langkahmu Aku tidak ingin kakakku melihat kita Ucap Anita membuyarkan fokus Mia pada jam tangannya itu Oke oke Mia menjawab singkat namun gugup Akhirnya sampai juga Anita menghempaskan diri di atas kasur miliknya Kasur empuk bersepre merah muda polos dengan rumbai yang sangat cantik Dari dulu memang dia tidak pernah berubah Dalam hal selera masih tetap selera anak ABG Ala yang mengalami pubertas Mia tersenyum menatap nita yang menarik nafas lega seakan dia yang melakukan pelarian Mia menceritakan alasannya kepada Anita Bahwa ia baru saja lari dari kejaran anak buah mucikari Yang akan menangkapnya Anita terhenyak mendengar perkataannya Jangan lagi kamu mendekati tempat terkutuk itu nih ya Tetapan Anita seakan menusuk jantungnya Terlihat ada kebaran kemarahan di dalam matanya yang indah itu Nid Aku pun tak mau ada di tempat itu Aku tidak ingin nita Kamu tahu itu Sahut Mia menangis Tidak ingin katamu Senyum nita seakan mengejek jawabannya Apa maksud kamu nita? Kamu kira aku suka ada di sana? Mendadak niah emosi melihat ekspresi wajah Anita Terus, kenapa kamu bisa ada di sana? Suara nita meninggi seakan dia ingin menerkamnya Nita, jaga ucapanmu Mia terduduk lesu di atas kasur merah muda itu Meremas tangannya yang basah oleh keringat bercampur air mata Sakit rasanya ia mendengar tuduhan Anita sahabatnya itu Mia menangis menumpahkan segala kesedihan Kekesalan sekaligus kelegaannya terbebas dari neraka itu Nid, apa kau jijik padaku? Nita terperanjat mendengar pertanyaan niah Apa maksudmu niah? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku ini sahabatmu Nita menatapnya dengan perasaan bersalah Mungkin dia baru menyadari ketersinggungan niah atas pernyataannya tadi Sudahlah, bersihkan dirimu Kamu pasti lelah Anita beranjak dari duduknya menuju lemari Mengambilkan niah handuk untuk mandi Lemari besar berwarna putih dengan tiga pintu geser itu Dipenuhi pakaian yang tertata rapi Mandilah Seru Anita sambil menyerahkan handuk putih bersih Dia menggandeng tangan niah menuju kamar mandinya Aroma sabun dan sampo Seketika menyeruak masuk ke rongga hidung dan dadanya Saat pintu kamar mandi terbuka Mandilah dengan air hangat Jika ingin berendam silahkan berendam Aku sudah mengisi air hangat dan aroma terapi dalam batuk itu Anita menunjuk ke arah batuk besar yang sudah penuh dengan air dan busa Pikiran niah sedikit fresh mencium aroma terapi dari kamar mandi ini Kamar mandi ukuran 4x3 itu sangat bersih Ubinnya berwarna merah muda seperti selera Anita Di dalamnya lengkap dengan peralatan mandi yang mewah Niah sedikit bisa melupakan kepenatan jiwa dan raganya Setelah masuk berendam dalam air hangat Niah memejamkan mata mencoba menikmati aroma melati Yang merelaksasi tubuh dan pikirannya Setelah mandi Anita langsung menyiapkan tempat tidur untuknya Tanpa mengucapkan sepatah katapun Hingga akhirnya niah tertidur Mungkin tidur terlelap sepanjang 2 tahun terakhir ini Niah bersambung Terima kasih telah menonton!